Prilila Tukon Sina dan Reza Rahadian menikah, Sindir Dindahau Nama Prilila Tukon Sina mendadak bikin heboh Instagram dengan mengunggah foto cincin kawin di jari manis pada selasa malam 14 Juli 2020 setelahnya diketahui bila hal itu bagian dari promosi film terbarunya dengan Reza Rahadian hal tersebut diketahui dari unggahan Manoj Punjabi, pemilik rumah produksi ND Entertainment beberapa hari yang lalu mengunggah foto bersama Prilila Tukon Sina dan Reza Rahadian menariknya Prilila Tukon Sina mengikuti jejak pasangan pengantin baru Dindahau dan Rembayang yang belakangan viral karena melalui ta'aruf Prilila Tukon Sina tiba-tiba membagikan foto pernikahan berdua dengan Reza Rahadian sambil menunjukkan cincin kawin di jari manis keduanya tersenyum bahagia dalam foto hitam putih aktris 23 tahun tersebut menuliskan keterangan foto seolah menjalani proses ta'aruf tidak pernah menyangka sebelumnya akan secepat ini tidak pernah menyangka juga dialah yang akan mengucap janji dan memasangkan cincin di jari manisku semua sangat tiba-tiba, jodoh memang rahasia Tuhan bismillah ta'aruf, ungkapnya pada selasa 14 Juli 2020 ramai komentar sindir di Dindahau foto yang dibagikan Prilila Tukon Sina telah mendapat lebih dari 2,6 juta like dengan lebih dari 140 ribu komentar banyak yang mengaitkan dengan pernikahan di Dindahau dan Rebayang yang sedang viral Manoj Punjabi beri bocoran dalam komentar foto pernikahan Prilila Tukon Sina dan Rezara Hadian Manoj Punjabi terlihat ikut memberikan ucapan selamat produser MD Entertainment itu sering bekerja sama dengan Prilila sebelumnya dalam serial film Danur hingga Mat & Moo saat ditelusuri, Manoj Punjabi pernah mengunggah foto bersama Rezara Hadian dan Prilila Tukon Sina pada 10 Juli 2020 lalu mereka tengah terlibat dalam proyek film terbaru yang belum diketahui judulnya dalam wawancara sebelumnya Prilila Tukon Sina menjawab hubungannya dengan Dikta vokalis Yovie Nuno yang belakangan ramai dikabarkan pacaran keduanya hanya menjalin hubungan pertemanan mantan pacar Maxim Boiter ini masih ingin fokus karir dan belum memikirkan pernikahan Jangan lupa like, share dan subscribe